Jadi kalau misalnya rohut bilang, siapa yang kelihatan kerja, 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 itu tidak bisa dibandingkan. Anak kecil juga tahu, nenek-nenek juga tahu, iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat air khas kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren, ini keren cadas. Kali ini saya mau menjawab rusi tompul ya. Tapi sebagaimana pesan atau misi dari channel ini tetap dalam rangka edukasi. Jadi kita akan bicara tentang logika-logika, informasi, kesesatan berpikir, dan lain sebagainya. Agar kemudian kita bisa mendudukan masalah secara proporsional dan benar. Yang penting ya. Karena begini, rohut si tompul berkali-kali bilang soal sakit hati dan lain sebagainya. Tapi kita bacakan dulu beritanya ya. Refli mendukung kami. Rohut, maksudnya rohut si tompul. Titik 2, mantan komod ikut barisan sakit hati. Sering sekali saya mengatakan ini sudah berkali-kali disampaikan oleh orang-orang ya. Jadi sebenarnya, sobat air khas kalian, selain berita ini, ada videonya juga. Nanti videonya kita tampilkan juga ya. Tapi saya tetap mengatakan, saya mengerti karena kita ini tahu yang deklarasi di kami itu bukan orang yang tidak pernah diberi kesempatan. Mereka pernah diberi kesempatan. Tapi apa yang mereka lakukan? Jangan ya, saya mengerti kawan-kawan saya di kita itu, mereka sudah berjuang bagaimana. Eh, yang ada di kami, contohnya Rafli Harun. Ya, orang pintar. Ya, tidak semilitan kawan-kawan saya yang ada di kita. Rafli Harun sudah dua kali komisaris utama, bos. Di BUMN, eh, tahunnya karena nggak punya prestasi dihentikan, jadi barisan sakit hati gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Udah belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Usai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kani yang digagas sejumlah tokoh seperti Dinsam Sudin dideklarasikan, muncul deklarasi yang menamakan diri Kerapatan Indonesia Tanah Air yang diinisiatori Relawan Jokowi Ma'ruf Amin. Kami dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus 2020. Sehari kemudian kita diluncurkan di Gedung Juang, Jalan Menteng No. 31, Jakarta Pusat pada Rabu 19 Agustus 2020. Menanggapi itu politisi PDI Perjuangan, nah ini sekarang PDI Perjuangan ya Ruhut Sitompul ya, bukan Golkar dan bukan lagi Demokrat ya, tapi sudah PDI Perjuangan. Hebat sekali Bang Ruhut ini, kenapa? Partai menang terus selama era reformasi. Ya secara dia punya tiga partai, Golkar, Demokrat, dan PDI Perjuangan. politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, kita dideklarasikan karena mereka mengetahui tentang kami. Ruhut menyebut orang-orang yang tergabung dalam kelompok kita sebagai kawan seperjuangan ketika menjadi tim sukses Jokowi Ma'ruf Amin. Sudah selesai kan perjuangannya, memang apa lagi? Saya bisa mengerti bagaimana perasaan mereka, kenapa mereka melahirkan kita, yang sana kami, yang ini kita. Tapi saya tetap mengatakan, saya mengerti karena kita ini tahu yang deklarasi di kami itu bukan orang yang tidak pernah diberi kesempatan oleh pemerintahan Jokowi. Lalu masalahnya apa? Mereka pernah diberi kesempatan, tetapi apa yang mereka lakukan? Uh, luar biasa ya, katanya dalam video yang diunggah di akun Twitter pribadinya. Dia kemudian menyindir sikap Refli Harun, salah satu pendukung kelompok kami. Oh, saya bukan pendukung, saya deklarator. Saya diundang oleh Din Samzuddin, ya, untuk ikut bergabung. Ya, saya bergabung karena saya percaya dengan Din Samzuddin, paling tidak kan begitu. Refli Harun merupakan pakar hukum yang pernah dua kali diangkat menjadi komisaris utama perusahaan BUMN di era Jokowi. Lalu masalahnya apa ya? Nanti kita bahas ya. Contohnya Refli Harun, orang pintar. Makasih Bang Rohut. Tidak semilitan seperti kawan-kawan saya di kita. Saya memang belum pernah menjadi tim sukses pasangan calon manapun ya. Refli Harun sudah dua kali jadi komisaris utama bos di BUMN. Karena enggak punya prestasi, wah, nanti kita bahas ya. Dihentikan jadi barisan sakit hati. Gabung sama para barisan sakit hati lainnya. Wah, 150 deklarator itu barisan sakit hati semuanya. Termasuk Profesor Dr. Sri Edi Swasono ya. Udah, belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Ujarnya, mantan Direktur Relawan Tim Kemenangan Nasional Jokowi, Ma'ruf Amin yang menjadi salah satu inisiator kita, Maman Imanul Haq, mengatakan kelompoknya merupakan koalisi independen yang memiliki semangat untuk menjaga tanah air. Koalisi independen? Bagaimana independen? Orangnya berasal dari partai politik, lalu anggota DPR ya. Kita, kata Maman, bergerak dalam politik kesadaran dengan berupaya membangun masyarakat yang kreatif dan berkelanjutan. Wah, mau menggantikan tugas negara dia. Setelah melihat dinamika yang berkembang pasca deklarasi, Rohud menyarankan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok kita untuk tetap tenang. Emang kenapa? Bagi kawan-kawan saya yang ada di kita, silakan. Tetapi tetap saya memohon. Saya sebagai kader PDIP melihat mereka, kita harus tetap tenang. Karena seperti yang dikatakan Din, jangan katakan kami digembosi. Siapa yang mau gembosi? Nyatanya belum apa-apa, sudah gembos kok, kata Rohud. Aneh ya, nanti kita bahas. Kenapa? Karena rakyat Indonesia di era reformasi ini sangat cerdas. Setambahnya. Wow, ini ada tweetnya rupanya ya. Rakyat Indonesia sangat cerdas. Mereka tahu, tahu ya. Mana yang terus kerja-kerja-kerja untuk rakyat. Negara Indonesia tercinta. Eh, yang di Sino, ngumpul-ngumpul, nyinyir, ngebacot asbun pula. Memang demokrasi bisa suka-suka, tapi terukur dong. Merdeka. Wah, hasped IP-nya ya. Rohud ditompul. August 21st, 2020. Wah, luar biasa. Ya, sobat era sekalian. Itu tadi kritik Rohud ditompul. Nah, dalam kesempatan ini, ada beberapa yang ingin saya bahas ya. Saya sebenarnya tidak tertarik tuh membahas jawab-menjawab soal sakit hati dan lain sebagainya. Makanya ketika Maman Imanul Haq, deklarator kita yang juga kalau tidak salah ketuanya ya, didapuk sebagai ketua yang juga anggota DPR dari fraksi kebangkitan bangsa atau partai kebangkitan bangsa, itu lagi-lagi menyinggung kelompok sakit hati dan lain sebagainya. Lalu saya bilang, saya waktu di Kompas TV, saya bilang, ini sudah ke-700 kalinya saya mendengar yang beginian. Lalu ketika bertemu lagi CNN Indonesia, saya bilang, sudah ke-750 kalinya. Bung Revli merasa tersaingkah dengan adanya kita ini, apalagi tadi Kang Maman tampaknya sudah agak-agak eksplisit menyampaikan sejumlah kritik terhadap rekan-rekan dari kami sebetulnya. Iya, soal sakit hati. Itu kan saya sudah bilang, kalau kemarin 700, sekarang 750. Oh, 750. Sudah 750 kali saya mendengarkan itu. Jadi kadang-kadang gak kreatif ya. Jadi ada gak narasi lain gitu, wacana lain yang kira-kira mencerahkan ya. Jangan menampilkan sesuatu yang terlalu sempit gitu ya. Mengukur seseorang dari jabatan. Seolah-olah kalau tidak menjabat dunia kiamat ya, gak begitu ya. Jadi eksistensi orang itu tidak ditentukan oleh jabatan kalau kita mau eksistensi yang sifatnya substantif. Toh dimanapun kita, kita masih bisa memberikan kontribusi. Aduh kalau soal rejeki kan Allah SWT yang mengaturnya ya. Tapi tadi yang menarik dari Ruhut Sitompol mengenai ketika jadi komisaris ngapain saja, lalu kemudian dipecat dan lain sebagainya. Nah ini kan gak benar nih ya, narasi seperti ini. Kenapa? Yang pertama, tidak pernah ada kata-kata seperti itu yang diakui sendiri oleh Kementerian BUMN. Seperti itu kan. Enak sih sebenarnya menjawab seperti ini. Tapi itu oke ya. Yang kedua adalah, walaupun mungkin 90% BUMN ini diganti semua sama Erick Thohir. Jadi karena Erick Thohir mau membangun imperium sendiri. Yang bisa bertahan kan mereka yang menyantol dengan kekuasaan. Ini kan kira-kira begitu saja. Contoh di Pelindo, dari lima komisaris, empat diberhentikan satu saja yang bertahan. Yang kebetulan staf ahli dari Sekretariat Negara atau Menteri Sekretaris Negara. Di Pertamina juga begitu, di DRI juga begitu. Jadi jangan bilang soal profesionalisme ansi ya. Ini kan soal a matter of dimana Anda condong atau berpihak atau Anda gerbong atau tidak. Itu satu ya. Makanya Adian Nabi Tupulu pun banyak mengkritik juga ya. Padahal itu sama-sama dalam satu gerbong ya. Itu satu. Yang kedua, mudah-mudahan Bang Ruhun ini paham. Yang namanya fungsi komisaris atau komisaris utama itu apa di dalam sebuah BUMN atau dalam sebuah perusahaan. Fungsinya itu adalah pengawas. Fungsinya adalah pemberi nasihat. Dia bukan eksekutor. Jadi kalau misalnya di perusahaan tersebut ada fraud, ada hal-hal yang janggal, aneh, korupsi, merajalela. Nah barulah kemudian komisarisnya gagal dianggap karena tidak bisa mengawas. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan achievement perusahaan ya, justru saya waktu itu komisaris utama di jasa marga. Jadi presidennya Luhut, presiden kita semua sesungguhnya ya, itu paling membanggakan yang namanya perusahaan jalan tol setiap saat. Sudah beberapa kali saya mengikuti perusahaan jalan tol yang dibangun oleh jasa marga. Dan kebetulan saat pembangunan itu, mulai dari pembangunan sampai penyelesaiannya, saya yang menjadi komisaris utamanya. Tapi kan nggak mungkin saya membanggakan itu sebagai prestasi atau achievement saya. Itu kan kerja kolektif, kerja kelompok. Bahkan, direktur utama pun tidak bisa membanggakannya sebagai kerja pribadi. Karena berbeda. Apalagi sifat pekerjaannya karena didorong oleh pemerintah juga yang menginginkan adanya penambahan ruas jalan tol. Sehingga ketika saya berhenti sebagai komisaris utama jasa marga, itu trans jawa itu sudah nyambung semua. Karena memang setiap tahun kita kunjungi untuk memastikan perkembangan dan lain sebagainya. Ya bisa dilihat ada foto-fotonya sedikit nanti ya. Karena memang itu proyek prioritas. Bahkan kita juga pergi ke tol Manado Bitung. Sekarang juga sudah operasional mungkin ya. Kemudian tol Balikpapan sama Rinda. Tol di daerah Sumatera, di Sumatera Utara. Ya kan? Jadi, kalau misalnya kita lihat dari achievement seperti itu, ya nggak ada masalah dengan jasa marga. Masalahnya di mana ya kan? Lalu ketika saya dipelindu selama satu tahun lebih sedikit saja, ya perusahaan tersebut nggak ada masalah. Karena tetap ada pertumbuhan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Di mana dalam satu tahun itu saya ada. Tapi memang karena kondisi 2019 itu adalah kondisi yang lagi katakanlah musim pemilu. Ya hampir semua perusahaan kan mengalami keuntungan bersih misalnya. Pengurangan keuntungan bersih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi perkembangan growth pendapatan tetap meningkat. Walaupun tipis. Kan begitu. Karena itu terjadi juga dengan industri manapun. Tahun 2019-2020 itu adalah tahun yang tidak menguntungkan. Nah untungnya tidak rugi. Coba kalau rugi, Bang Ruhut mau ngomong apa lagi, jangan-jangan. Tapi sekali lagi, itu tidak hanya kerja seorang komisaris utama. Itu kerja kolektif. Bahkan jajaran direksi pun tidak bisa mengklaim bahwa itu kerja dia. Tapi kalau kita bicara mengenai siapa yang paling besar pengaruhnya di dalam achievement sebuah perusahaan atau sebuah bewa. Iya memang jajaran direksi, bukan jajaran komisarisnya. Jajaran komisaris itu hanya untuk memastikan governance itu berjalan berlangsung secara baik. Tidak ada korupsinya, tidak ada proyek hengki-pengkinya. Jadi pengawasan dan fungsi kepenasehatannya berjalan secara baik. Nah itu Bang Ruhut ya, nanti bisa dicek. Mudah-mudahan sempat ngecek ya. Jangan asal bunyi aja Bang, nggak enak. Sarjana hukum asal bunyi aja. Mohon maaf. Itu satu ya. Oke, bab ini saya selesaikan ya. Tidak apa-apa dijawab apapun ya. Saya kira saya kan punya hak jua menjawab. Itu satu. Yang kedua, mengenai kami dan kita. Kalau saya, Bang Ruhut ya, dan Sobat RRH sekalian, kenapa kita mau pertentangkan? Ya dua-duanya berjalan secara baik saja dengan visi dan misi masing-masing. Ya di dalam debat di Kompas, misalnya di Kompas TV atau di CNN Indonesia. Saya mengatakan, ya mudah-mudahan semuanya dua-duanya baik dan efektif. Jadi kami itu baik, kita juga baik. Lalu kenapa kita harus berbenturan? Justru, kalau misalnya The Sipil Society dibenturkan, itu menunjukkan bahwa perilaku negara itu kayak negara otoriter. Jadi negara otoriter itu, ya negara otoritarian, kalau ada kelompok sipil yang kuat, maka dia akan ciptakan kelompok sipil lainnya, agar mereka saling berantem. Jadi kan kita nggak ada urusan dengan kita. Silahkan kita mendeklarasikan diri, dengan visi dan misinya masing-masing, dan tidak perlu saling mengganggu, kan? Nah, walaupun narasi-narasi yang diciptakan Kang Maman dalam dua kali bertemu saya, narasi yang menyudutkan, ya kan? Ya, sama seperti Ruhut juga, ya. Karena yang kita address itu adalah pemerintah. Kalau kita baca delapan tuntutan itu, kan address-upnya kan pemerintah, bukan kelompok kita, bukan kelompok sipil society pro-pemerintah atau anti-pemerintah. Dan di situ, ya, semuanya menginginkan pemerintah, penyelenggaraan negara itu menjalankan fungsinya sebaik-baiknya. Jadi, kalau misalnya soal orientasi ekonomi misalnya, ya, kami menginginkan agar yang lebih diperhatikan golongan menengah ke bawah. Soal ideologi misalnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kami menginginkan agar nilai-nilai itu dipelihara dan ditegakkan. Jangan sampai ada seperti Undang-Undang Minerba yang banyak orang mengatakan, waduh, ini pelanggaran pasal 33. Ya, Amin Rais juga menulis demikian, kan. Banyak orang yang melakukan kritik seperti itu. Justru, kehadiran kami ini sebagai moral force atau moral movement untuk mengingatkan pemerintah. Tapi tidak hanya mengingatkan, kami juga meneluruhkan konsep. Nah, konsep itulah yang kemudian diperjuangkan sebagai nilai yang harus diperjuangkan. Kalau misalnya nilainya itu sama dengan kita, ya, nggak ada masalah. Kita bisa bergandingan tangan untuk memperjuangkannya, kan. Ketika debat saya di Kompas TV, di CNN Indonesia dan Kang Maman, misalnya kita bicara tentang diskriminasi penegakan hukum, dia setuju. Nah, berarti kan kita punya the common agenda untuk diperjuangkan bersama. Lagi pula, Kang Maman kan dari partai politik, anggota DPR. Sekarang saja bagian part of the government, part of the state. Bukan tidak mungkin tiba-tiba kemudian keluar dari koalisi pemerintahan suatu saat, lalu tiba-tiba suaranya berbeda. Kan tidak ada politik yang ajak. Kan tergantung posisinya masing-masing. Kira-kira begitu. Nah, tapi jangan lupa, Bang Ruhut, kita kan, walaupun saya suatu itu komisaris utama, kita kan pernah berdebat dengan posisi yang berbeda. Saya kira bukan soal benci dan tidak benci Cikowi. Jadi bagaimana kita melihat persoalan ini secara lebih jernih. Jangan sampai kemudian pemerintahan ini jatuh karena orang-orang di sekitar kekuasaan itu membenarkan apapun yang dibuat dan dikatakan. Itu buruk. Tadi Rafi bilang begini, Jangan pemerintah jatuh. Pemerintah enggak jatuh karena akarnya kuat. Saya malah di satu kubukan dengan Roki Gerung, Mbak Beredwan Saidi, Bang Ruhut dengan orang-orang pemerintah kan, Johan Budi dan Fajr Rahman. Itu 2017 loh. Jadi bukan baru-baru saja saya mengkritik ya kan, menulis dan lain sebagainya. Jadi maksud saya, ya mudah-mudahan insya Allah lah. Jangan terlalu memandang orang rendah sekali ya kan. Kalau memang mau tunjuk hidung, yaudahlah sama-sama tunjuk hidung saja. Saya tunjuk hidung saya. Abang tunjuk hidung abang kira-kira. Nanti biar masyarakat yang menilai ini siapa nih orang yang diantara kita ini ada integritasnya. Nah mudah-mudahan kita berdua berintegritas lah ya. Walaupun posisi berbeda kan, abang kan suka sekali dengan kekuasaan, dekat dengan kekuasaan. Ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Walaupun ganti-ganti partai ya. Ya mohon maaf nih ya, terpaksa jawabnya gayanya begini kan. Kalau abang serius banget jawabnya soalnya ya kan. Oke, nah sobat eras kalian ya, karena itulah saya lanjutkan lagi. Jadi, kalau kita bicara tentang demokrasi atau memelihara demokrasi, menjadikan demokrasi itu substantif lalu partisipatif, maka kita membutuhkan tidak hanya unsur negara, the state, tapi juga unsur society. Tidak hanya political society, tapi juga yang namanya civil society. Jadi kalau kita punya civil society yang kuat, kelas menengah yang kuat, maka insya Allah demokrasi bisa dijaga. Tidak percaya. Nah, ancaman demokrasi kita besar sekali. Misalnya survei LP3IS misalnya, mengatakan memang ada ancaman seperti itu. Amin Rais ya jelas saja, karena dia tokoh oposisi, it's okay. Tapi survei LP3IS menunjukkan itu. Lalu kemudian Freedom House juga menunjukkan itu. Belum lagi fakta-faktanya. Di situ ada undang-undang tentang Ormas atau dari Perpu Ormas, ada undang-undang pelemahan KPK, ada undang-undang tentang Minerba, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ada kekhawatiran. Belum lagi praktek dengan undang-undang ITE, di mana orang bisa diproses. Makanya, kadang-kadang kalau berdiri di kubu pemerintah, yang perlu pemerintah, enak bisa ngata-ngatain orang, saya enak udelnya saja. Karena nggak takut diproses, ya kan? Karena ada kan yang dibilang buzzer, saya nggak mau sebut namanya. Ketika pra-deklarasi kami, bikin dia status, wajahnya seperti wajah penipu. Coba bayangkan. Semua deklarator kami itu, dikatakannya wajah penipu. Saya sampai berkaca, pemaka muka saya kayak muka penipu, ya. Tapi yaudah lah, kita berbesar hati. Ini bukan kritik, sobat era sekalian. Ini penghinaan. Tapi ya sudahlah, kalau kita misalnya marah dengan penghinaan-penghinaan seperti itu, ya, kita kan kualitasnya sama. Tapi balas-balas sedikit boleh dong, ya kan? Nanti kita lihat siapa yang butung. Jadi, ini test case. Testing the water, ya. Jadi, siapa yang bisa tahan, ya. Bisa argumentatif, bisa substantif, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena perlu juga, kadang-kadang. Agama juga membolehkan, ya. Kalau tidak salah, ya. Jadi, dengan orang yang bersikap sombong, ya kita boleh juga, ya. Agak sombong juga, ya. Dengan orang yang bersikap tidak senono, ya. Paling tidak kita membalasnya itu proporsional, ya. Nah, membalasnya proporsional. Tapi, tetap, sobat era sekalian, mudah-mudahan di video ini, tetap mendapatkan pembelajaran, ya. Salah satu pembelajaran adalah, kita bicara tentang peranan sipil society. Jadi, ada political society, ada MPR, DPR, DPD, MA, MK, kemudian ada juga presiden, wakil presiden, ya. Itu semua supra struktur politik. Political society di situ, ya. Mungkin minus MK, MA, karena dianggap kekuasaan judicial dia. Nah, mereka ini, hidup atau berada dalam sistem ketatanegaraan kita. dengan sistem check and balances sekarang. Tapi, jangan lupa, kalau pemerintah terlalu dominan, dan semua partai mendukung pemerintah, maka check and balances bisa tidak efektif. Makanya, kita tidak boleh habis menyerahkan mandat, atau kewenangan, atau kedaulatan kepada DPR semua, tanpa kemudian tersisa lagi di masyarakat, di rakyat, atau di sipil society. Karena itulah, ketika peran sebagai balancer, ya. Check and balance ini tidak jalan, maka diperlukan kekuatan-kekuatan lain, yaitu sipil society. Nah, kami itu, paling tidak bisa bermitra, ya, berdiskusi dalam wacana. Kita, ya silakan mau di mana wilayahnya. Tapi yang jelas, tidak bisa menggantikan fungsi negara. Jadi, kalau misalnya, Rohud bilang, siapa yang kelihatan kerja, 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 ya, tidak bisa dibandingkan. Anak kecil juga tahu, nenek-nenek juga tahu, ya kan. Antara pemerintah dengan rakyat, ini tidak bisa dibandingkan. Presiden Jokowi itu adalah presiden yang diberikan amanah, dan seluruh resources itu ada di tangan dia. Baik itu financial resources, maupun state apparatus, termasuk birokrasi. Semua BUM itu tunduk di bawah dia, semua. Mana bisa dibandingkan dengan sipil society, ini pikirannya gimana ini? Justru kita harus menuntut. Anda sudah mengerjakan amanahnya belum? Yaitu melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, dan mesejahterakan rakyat. Kalau belum, kita tagih. Karena itulah janji kemerdekaan. Janji yang diamanahkan, yang harus dijalankan setiap pemimpin. Kan begitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya pemimpin bekerja, ya wajar, memang dia disuruh bekerja. Ngapain dia? Masa disuruh dileha-leha? Disuruh ongkang-ongkang kaki, sambil menikmati pesawat kepresiden yang kemana-mana, menikmati fasilitas yang luxury, apa-apa dibayari negara dengan uang pajak kita? Kan gak mungkin. Ya harus kerja. Ya kan? Jadi semua orang memiliki peran masing-masing. Justru saya katakan, kalau ada kelas menengah yang concern terhadap perkembangan, ketatanegaraan, perkembangan masyarakat, ya bagus. Kenapa? Karena kan gak digaji oleh negara. Saya katakan, kalau misalnya birokrasi, presiden, menteri, DPR, DPD, MPR itu bekerja, wajar. Karena negara sudah membayar. Bahkan bayarannya gila-gilaan. Gede banget kan? Apalagi yang merangkap sebagai komisaris BUMN. Jadi kalau mereka bekerja, ya wajar. Karena negara sudah membayar untuk mereka. Tapi kalau sipil society masih peduli, nah itu baru luar biasa. Kenapa? Karena tidak digaji. Semuanya dilakukan secara sendiri. Bahkan, ketika aktif sebagai sipil society yang mengkritisi pemerintah, ya komitmennya jelas. Bahwa Anda gak mungkin direkrut kepada rezim atau kekuasaan. Dan itu adalah konsekuensi. Jadi bagaimana menjaga jarak dengan kekuasaan, itu adalah sebuah pilihan kelompok sipil atau sipil society. Tapi jangan lupa, kekuasaan, penguasa sama negara itu tidak sebangun. Kekuasaan itu bisa berganti. Hari ini, oposisi kadang-kadang besok berkuasa bisa jadi. Tapi yang paling penting, negara ini harus tetap dirawat. Remains ya. Pemerintah boleh aja berganti ya. Kita mengkritik Presiden Jokowi gak ada masalah. Mengkritik Bang Ruhut juga gak ada masalah. Tapi negara harus tetap abadi. Indonesia harus tetap kuat. Indonesia harus tetap maju ya. Dengan Presiden siapapun. Dengan pemerintah siapapun. Ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah pemerintah dan kekuatan politik itu tidak berganti. Itu nanti akan berganti seiring dengan bagaimana konstelasi politik itu terjadi. Oke? Dan itu bisa 2020. Padahal bisa kapan saja. Ya kan? Karena kalau kita bicara tentang konstitusi yang seperti saya katakan, ya pergantian itu bisa melalui pemilu, bisa melalui proses impeachment. Kalau gak salah Bang Ruhut juga kan ikut-ikut demo juga waktu Pak Hartol mau lengser itu kan. Kalau gak salah kan begitu. Jadi sahabat era sekalian, dan terutama Bang Ruhut, mohon maaf ya, kalau sedikit memberikan argumentasi tambahan ya, gak apa-apa sih dibilangin sakit hati dan lain sebagainya. Yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diumber, dicecar pula di jalan fisik. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, yang memeras, yang membunuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yeah! sub indo by broth3rmax